Intro Rahmat Erwin Abdullah, si anak tunggal kebanggaan Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menjadi angin segar untuk angkat besi Indonesia di ajang internasional Si anak tunggal itu sudah membuat bangga kedua orang tuanya Di Tokyo International Forum, Rahmat Erwin bermain di kelas 73 kg angkat besi Olimpiade Tokyo 2020 Dia bermain dari grup B hingga melakukan angkatan lebih dulu Rahmat Erwin tampil gemilang, total angkatannya 342 kg Sedari snap 152 kg dan clean and jack 190 kg Hasil itu tak lepas dari doa sang ibu, Ami Asung Budiono Yang mendukung dari jauh Sementara itu, ayah Rahmat Erwin, Erwin Abdullah mendampingnya langsung di Tokyo Banyak medali sudah digapai Rahmat Erwin dari cabang angkat besi Saat dijumpai di rumahnya di Makassar Pada Rabu malam, Ami memamerkan medali-medali itu Rahmat Erwin sudah menggeluti angkat besi sejak kecil Juara di ajang ASEAN Junior Championship 2019 di Pyongyang, Korea Utara Dia meraih emas di kelas 73 kg Di ajang yang sama, setahun kemudian di Tasken, Uzbekistan Rahmat Erwin juga bisa mempertahankan prestasi yang sama Selain itu, emas juga disumbangkan Rahmat Erwin untuk Indonesia Di ajang SEA Games 2019 di Filipina Kalau kejuaraan sudah banyak yang dia ikuti Karena untuk dapat tiket Olympiade saja Dia itu harus melalui 6 kualifikasi 6 kualifikasi itu terdiri dari 3 kali kejuaraan dunia 3 kali kejuaraan Asia Untuk mengejar poin Karena ini lolos Olympiade ini perolangan Jadi kalau mau lolos harus kejar Poin sendiri-sendiri Sang Ibuda menerangkan Karena Rahmat Erwin merupakan putra tunggalnya Erwin dan Ami sangat perhatian dengan si buah hati Rahmat Erwin dari sejak usia 15 tahun 15 tahun serius menekuni olahraga angkat mesin Kini Rahmat Erwin sudah menginjak usia 20 tahun Kalau coklat memang banyak kendala-kendala Dan cobaan dalam olahraga itu sangat banyak sekali Dari sakit perut, sakit pinggang Makanya anak setengah tunggal tersebut berhati-hati Darsang Ami, Ibunda Asi, Anak Bunda Demikian Salam Olahraga